Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students A long time to see how are you I'm fine And I hope all of you are very well Ya Selamat pagi anak-anak apa kabar Lama gak jumpa ya Alhamdulillah Pawet kabarnya baik-baik saja Dan Pawet juga berharap Kakak juga baik-baik saja Nah Video pembelajaran kali ini Pawet buat khusus Spesial Bagi kakak-kakak yang Minggu ini Belum bisa ikut google me Ya Langsung saja kak ya Untuk Pertemuan kali ini kita Membahas grammar fokus terlebih dahulu Grammar fokus Kali ini kita membahas tentang Possessive pronoun Kepemilikan benda Kalau tidak secontoh Pak Wahid punya Sepeda motor Ya Kalau kakak mau bilang Motornya Pak Wahid Dalam bahasa Inggris Menjadi Mr. Wahid's Motorcycle Atau Mr. Wahid's Motorbike Nah Untuk lebih jelasnya Berkaitan dengan Possessive pronoun Kepemilikan benda Mari kita simak Penjelasan berikut Kakak bisa buka Buku paket ya You can Open your English textbook Page 61 Kakak bisa buka Buku paket Dalaman 61 Oke Disini ada Dua bagian Sebelah kiri Dan sebelah kanan Ya Untuk deretan sebelah kiri Kita akan membahas Terlebih dahulu Jumlah bendanya Jadi yang di deretan sebelah kiri ini Jumlah bendanya Satu Bodge Lencana Hat Topi T-shirt Taos Book Buku Keempat benda ini Jumlahnya satu semua Begitu juga dengan Dan subjectnya Orangnya Orangnya juga satu Sheriffnya satu Babynya satu Childnya satu Mannya juga satu Nah Untuk menunjukkan Kepemilikan benda Untuk subject Yang jumlahnya satu Dan benda Yang jumlahnya satu Cukup Mudah Ya Kakak cukup Menambahkan Tanda petik Dan huruf S Pada subjectnya The sheriff's Bodge Lencana Sheriff The baby's Head Topinya Si adik Bagi Seperti itu Kak ya Oke Kita lanjut Yang sebelah kanan Yang sebelah kanan ini beda Ya Yang sebelah kanan ini Jumlah bendanya Dan jumlah Subjectnya Banyak Banyak itu Lebih dari satu Dua Tiga Dan seterusnya Nah Biasanya Benda yang jumlahnya banyak Dalam bahasa Inggris Ditambah huruf S Atau S Di bagian akhir Ya Ini ada S nya Ini ada S nya Ada S nya Ada S nya Begitu juga dengan Subject Ya Kalau jumlahnya banyak Biasanya juga Ditambah huruf S Di bagian akhirnya Contoh Sheriff Nah ini ada huruf Tambahan S nya Babies Ini malah tambahannya Es Ya Y nya berubah menjadi I terlebih dahulu Nah Kalau subjeknya Sudah ada huruf S Di bagian akhir Untuk menunjukkan Kepemilikan benda Kakak cukup tambahkan Tanda petik saja Tidak perlu ditambah huruf S lagi Karena sudah ada huruf S ini Di bagian akhir Ya Nah Untuk dua yang bawah ini beda Ya Kalau dua yang bawah ini Bentuk jamaknya Tidak di akhiri huruf S Dari kata Child menjadi children Huruf akhirnya N Bukan huruf S Men 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 Yang berubah huruf A menjadi E Ya Ini huruf akhirnya juga N Bukan huruf S Nah Untuk subjek yang seperti ini Caranya seperti yang ada di sebelah kiri Ya Karena tidak di akhiri huruf S Ya Ditambah tanda petik dan huruf S Ini kan huruf akhirnya kan N ya Caranya seperti yang ada di sebelah kiri Ditambah tanda petik dan huruf S Nah ini tadi Sekilas tentang Possessive pronoun Kepemilikan benda Oke Kita lanjut ke halaman berikutnya Page 62 The story Cerita ya The title is The bank robbery Judulnya Perampokan bank Jadi zaman dulu Jamannya para cowboy Di Amerika sana Semua orang dewasa Ya Yang laki-laki itu Bawa pistol Ya Baik itu orangnya baik Maupun jahat itu bawa pistol Makanya Sering terjadi juga Perampokan bank Oke Kakak cukup perhatikan Ya Nanti Pak Wad akan jelaskan Artinya Student's Book Pages 62 And 63 The Time Travellers 2 Read and listen to the story To check your answers The Bank Robbery The children watched the men Get off their horses And walk up to the bank The people in the street Looked very worried And went inside their houses The men had scarves Around their mouths They disappeared Inside the bank I don't like this Said Phoebe I think they're going to rob the bank A minute later A woman ran out of the building They're robbing the bank She shouted You were right Phoebe Said Alex But what can we do? We can go in and stop them Said Patrick Don't be silly Said Phoebe That's too dangerous Let's go and talk to the sheriff The kids went into the sheriff's office And told him about the robbers He wasn't very interested Aren't you going to do something? Asked Phoebe What can I do? Asked the sheriff They're the Dalton brothers The most dangerous robbers around I'm not going to try to stop them It's too dangerous Well somebody has got to do something Said Patrick Come on I've got a plan Patrick walked over to the robbers' horses Phoebe and Alex followed Pass me that rope He said Alex gave him the rope And Patrick tied it around the horse's legs That'll stop them He said I think we need to do more Said Alex Give me your pen knife Patrick Hurry up boys Said Phoebe The Daltons are coming The Ya judulnya perambangan bang Ya ceritanya Alex, Patrick, dan Phoebe melihat Orang-orang tadi Ya yang pakai baju hitam itu Baju-baju hitam itu Turun dari kuda mereka Dan Masuk ke dalam bang Orang-orang yang berada di jalan Terlihat sangat khawatir Dan masuk ke dalam rumah mereka masing-masing Ya Ketika orang itu memakai penutup wajah Kemudian mereka masuk ke dalam bang Aku tidak suka ini Kata Phoebe Aku pikir mereka akan merampok bang Satu menit kemudian Seorang perempuan Berlari keluar dari bang Dan berteriak Mereka sedang merampok bang Kamu benar Kata Alex Kamu benar Phoebe Kata Alex Tetapi apa yang bisa kita lakukan Kita bisa masuk ke dalam bang Dan menghentikan mereka Kata Patrick Itu terlalu berbahaya Kata Phoebe Ayo kita pergi dan bicara Kepada Sheriff Ketika anak itu Pergi menuju ke kantor Sheriff Dan memberitahu tentang Para penampok Sheriff Sangat tidak suka Sangat tidak tertarik Ya Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu Tanya Phoebe Apa yang bisa aku lakukan Jawab Sheriff Mereka adalah Dalton bersaudara Para penampok Yang paling berbahaya Di daerah sini Aku tidak akan berusaha Menghentikan mereka Kalau begitu Harus ada seseorang Yang melakukan sesuatu Kata Patrick Patrick berjalan Menuju ke Kuda milik para penampok Phoebe Dan Alex Mengikutingnya Ambilkan aku tali itu Kata Patrick Patrick Alex memberinya tali Dan Patrick Mengikatkan tali itu Di kaki Kuda Aku fikir kita perlu Melakukan hal yang lebih Kata Alex Terus Alex bilang Berikan aku pisau lipatmu Patrick Terus Phoebe bilang Cepatlah teman-teman Dalton bersaudara Datang Oke Untuk paragraf berikutnya Kakak bisa lihat Di halaman 63 Kalau tampilan Laptopnya pawet Tetap seperti ini Halaman ini Karena rekaman suaranya Ada di halaman ini Kalau berbindah ke halaman lain Nanti rekaman suaranya Hilang Oke next Paragraf selanjutnya Halaman 63 Dalton brothers Walked up to the children You three are brave The tallest one said He took out A big knife The kids were scared Don't worry He said This is to free our horses Nice try kids He cut the rope From the horse's legs And they rode away Yee-haw That wasn't a very good plan Phoebe said Just wait a minute Said Alex As the Dalton's Were leaving town Their horses Jumped over a fence And the men Fell to the ground We've got them Alex shouted Get the sheriff The sheriff Walked up to the brothers And put handcuffs on them That was very clever kids But how did you do it? I knew they had to jump over that fence To leave town Said Alex So I cut the straps On their saddles The sheriff Took the brothers To the jail And put them behind bars He gave each of the kids A badge Thank you He said As the kids Walked past the jail door The shortest of the brothers Shouted out to them We'll get you kids I don't think so Said Phoebe She could see the yellow light glowing Goodbye Dalton brothers Goodbye Sheriff The time travellers Walked into the light And we're gone In a flash Oke Para kira berikutnya ya Dalton bersaudara berjalan menuju ke anak-anak Alex, Patrick, dan Phoebe Terus yang paling tinggi bilang Kalian bertiga pemberani Kemudian dia mengeluarkan miso yang besar Anak-anak takut Terus Bilang Ini Jangan khawatir Ini untuk membebaskan kuda-kuda kami Kemudian dia memotong tali Yang berada di kuda mereka Yang berada di kaki kuda mereka Kemudian mereka pergi Terus Phoebe bilang Itu tadi bukan perencana yang sangat bagus Kata Alex Tunggu sebentar Ketika Dalton bersaudara meninggalkan kota Kuda-kuda mereka melompati pagar Dan ketiganya jatuh ke tanah Alex berteriak Kita mendapatkan mereka Panggilkan Sheriff Kemudian Sheriff datang dan membergol ketiganya Terus Sheriff berkata Bagaimana kalian melakukan itu anak-anak? Aku tahu mereka akan melempati pagar Untuk meninggalkan kota Kata Alex Jadi aku memotong Selimpang pelana kuda mereka Kemudian Sheriff Memasukkan Dalton bersaudara Kedalam penjara Dan menaruh mereka Di balik jeruji mesi Kemudian mengucapkan terima kasih Kepada anak-anak Ketika Alex, Patrick, dan Phoebe Berjalan melewati penjara Dalton bersaudara Yang paling menek Bilang Aku akan membalas kalian Anak-anak Terus Bibi bilang Aku pikir itu gak mungkin Terus muncullah Cahaya kuning yang bersih Nah Terus Bilang Selamat tinggal Dalton bersaudara Selamat tinggal Sheriff Ketiganya Berjalan Memasuki cahaya Dan hilang dalam Kilatan cahaya Jadi Khas ya kak Ending ceritanya itu khas Di akhiri dengan Cahaya kuning yang bersinar Terus mereka hilang Masuk gerbang Waktu Oke Sekarang Ada empat Ya Ada empat Pelatihan soal Kita bahas Yang pertama Who wants to go into the bank Siapa yang ingin pergi ke bank Siapa Yang ingin masuk ke bank Patrick Yang kedua Why doesn't the sheriff Want to do anything Kenapa Sheriff tidak ingin Melakukan Apapun Ya Karena Sheriffnya Takut tadi ya Yang ketiga What does the tallest Dalton brother think of the kids Dalton bersudara yang tinggi Itu bilang apa tadi Berpikir Anak-anak itu Menurutnya itu bagaimana Ya Anak-anak tadi Pemberani Brave Sinonimnya Courage Yang keempat What does Alec do with the penlight Apa yang Alec lakukan dengan pisau lipatnya Memotong pelana tadi ya Oke Kakak bisa Langkapi Di buku paket kakak Ya Bapak kira-kira cukup ya I think it's enough for today Nice to meet you See you next time Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh